Intro Halo Assalamualaikum Saya Dulur KB Ketemu Maning Karamukainya Semen Turki Aku mau berbagi sedikit cerita tentang Pengalaman aku menikah dengan orang Turki Bagi kalian yang mau menikah dengan Orang Turki, kalian wajib tonton ini ya Jadi kalian itu gak akan ada culture shocknya Disini ya Ini juga untuk pengetahuan kalian Belajar mengenai adat istiadat Ataupun culture calon suami kita Oke pertama-tama yaitu makanan Yang pasti makanan di Turki itu sama di Indonesia beda ya Disini hampir setiap hari itu Makannya itu roti Nasi pun masih jarang Dan cara masaknya itu pasti juga berbeda Dan hampir setiap hari itu Kita selalu makan itu sup ya Dengan aneka macam sup yang berbeda-beda Oke untuk masakan harian itu Bumbunya sangat simple ya Jadi disini aku lihat mertua aku Masak itu cuma pakai bawang bombay aja Terus Pasti ada tomatnya Itu diantaranya ya Jadi itu bawang putih itu gak pakai Betulan mertua aku itu gak pakai ya Jadi aku cerita itu berdasarkan pengalaman aku aja disini Terus untuk bumbu-bumbunya itu Paling gak pakai cabai itu Pakai paprika yang Pakai paprika yang bubuk ya Jadi gak pedes sama sekali Pokoknya kalau orang Indonesia makan disini itu Kayaknya rasanya itu hambar ya Pasti bagi kalian yang baru datang kesini Ini agak-agak kaget ya Karena kan disini kan kita Makanannya itu pokoknya itu roti Sedangkan di Indonesia nasi Pasti kita bakal kangen banget Dengan makanan Indonesia Untuk kalian yang kangen dengan makanan Indonesia Solusinya cuma satu Yaitu Indomie Aku disini selalu makan Indomie Indomie kalau lagi kangen ya Terus Karena disitu kan ada bumbu-bumbunya Jadi itu sudah mewakili lah Walaupun gak Walaupun gak 100% Walaupun ada restoran itu jauh ya Aku kebetulan tinggal di Brusa Dan restorannya itu Kebanyakan itu di Istanbul Jadi Brusa ke Istanbul itu sekitar 2 jaman gitu Jadi kan kita gak mungkin ya Kalau kita menuju-nuju Istanbul Hanya untuk makan makanan Indonesia Dengan sejauh itu gitu Kecuali kita lagi liburan ke Istanbul Atau pulang berkunjung Baru kita nanti bisa Mampir ke restoran Indonesia Terus yang kedua itu bahasa Disini orang itu jarang tahu bahasa Inggris loh Jadi bagi kalian yang jago-jago bahasa Inggris Kalian jangan terlalu bangga ya Karena disini tuh gak akan kepakai Walaupun pronunciation is so good Itu misalnya ya Itu gak akan kepakai disini Kalaupun ada yang tenaga profesional banget Itu juga mungkin karena udah pernah tinggal di luar negeri ya Jadi tahu bahasa Inggris Tapi aku denger sih Kalau di Istanbul itu udah mulai banyak Yang tahu karena Berdagang-berdagang itu kan kayak butuh gitu Butuh komunikasi untuk berbicara sama orang-orang asing gitu Jadi kayak turis-turis itu Mereka butuh komunikasi Jadi butuh bahasa Inggris Tapi untuk dikenyataan itu Jarang banget yang bisa bahasa Inggris Jadi bagi kalian yang mau menikah dengan Lelaki Turki Kalian wajib bisa bahasa Turki ya Aku aja itu masih Aku aja itu masih sedikit-dikit ya Jadi komunikasinya itu masih kayak misik-basik aja Itu baru kita itu faham ya Dia ngomong apa Jadi bagi kalian itu wajib banget ya Untuk belajar bahasa Turki Karena disini itu semuanya itu Komunikasinya pakai bahasa Trikce Oke untuk fakta yang ketiga Itu kalian akan dapat nama baru Jadi menikah dengan cowok Turki itu Kalian akan dapat nama baru Karena disini itu kayak sudah menjadi umum ya Untuk merubah nama kita menjadi nama Turki Jadi mungkin untuk pelafalan mereka itu lebih mudah Dan kayak nama Indonesia Nama asing itu kan agak-agak sulit gitu Itu sih diantaranya Terus diantaranya itu penambahan nama di belakang nama kita Misalkan nama aku kan Merwe disini Merwe Ajar gitu Kalau misalkan nanti kita punya anak Kan nama kita kan nanti akan disertakan dengan nama Surnem ya Jadi ada nama belakang keluarganya Itu diantaranya sih Jadi kalian siap-siap punya nama baru Jadi Aisha Jadi Aisha Disini Terus Fatima Jadi Fetime Hatija Jadi Hetije Bahkan banyak yang gak nyambung kok Ada yang Rara Jadi Rabia Aku sebut lagi Terus aku jadi Merwe Terus ada juga yang Namanya jadi Yamur Padahal namanya misalkan Yahya gitu Yamur disini apa artinya Hujan Rabia Anak keempat Pokoknya disini itu banyak ya Nama-nama baru Nama-nama Turki Yang ada ke bahasa-bahasa Arab Itu disesuaikan dengan loga Turki Jadi Hatija udah biasa ya Dengar nama Hatija Jadi disini Hedije gitu Aisha Aisha Itu sih diantaranya Jadi bagi kalian yang mau menikah dengan cowok Turki Kalian bisa tanyakan dengan calon suami kalian Nama aku mau pakai nama apa ya Mungkin nama aku ini lebih bagus Pakai nama Fatime Ataupun Zahra gitu Jadi mungkin kalian bisa rekomendasi nama Sebelum kalian ke Turki Keempat itu orang Turki jarang dandan Ataupun jarang make upan Aku sih udah beberapa kali lihat ya Datang ke acara kondangan itu Nggak pakai make up Cuma pakai dress Cuma pakai dress aja Karena ini alisnya sudah dibentuk Jadi udah kelihatan cantik aja ya Nggak pakai make up Aku lihat sih beberapa orang juga Mereka nggak pakai make up Ada yang pakai make up Tapi tipis ya Sangat tipis Nggak kelihatan banget Paling mereka nambahin pakai mascara gitu Itu aja sih Kalau di Indonesia kan kayak kelihatan banget ya Dari lift tik Dari apa itu kelihatannya Kayak blush on gitu Di sini nggak Jadi kelihatannya itu Nggak pakai make up Jadi bagi kalian yang make upnya Seabrek-abrek Kalian siap-siap ya Nggak dipakai di sini Nggak Ini sih bercanda ya Tapi Tapi memang fakta Itu diantaranya Di daerah aku Tapi aku denger sih Kayak dari Gelin-gelin Ataupun Menantu Indonesia yang di sini itu Mereka ada yang di daerah Di daerah lain Pokoknya di Turki Tapi di daerah lain Itu katanya Terbiasa pakai make up ya Jadi mungkin ini karena Berbeda wilayah aja ya Jadi Adat istiadatnya juga Berbeda Oke Pertama kelima Itu orang Turki Itu suka banget bertamu Jadi di sini Aku udah beberapa kali Itu bertamu Itu Pokoknya Ngobrolnya itu Berjam-jam Pokoknya dari Masalah krisis Masalah ekonomi Pokoknya yang Yang sedang Di alami di sini Itu krisis Jadi harga-harga itu Naik Kayak ibu-ibu rumah tangga Mungkin ada hal-hal yang lain ya Misalkan kayak Kegiatannya apa Gitu Di rumah ngapain Pokoknya itu Berjam-jam gitu loh Terus di sini itu Sajian teh itu Nggak akan Nggak akan pas Dari sajian teh Pasti dikasih teh Walaupun nanti ada kopi Itu kayak kedua Session kedua Terus Kayak cemilan-cemilan Itu juga akan Disajikan ya Jadi pokoknya Tamu di sini itu Seperti raja Jadi kalau tehnya Itu kan kecil di sini ya Jadi kalau tehnya habis Nanti diisi lagi Itu bisa Empat kali bolak-balik Itu Sudah tradisi ya Di sini Jadi nggak apa-apa Kalau misalkan Masih kepingin Minum lagi Itu nggak apa-apa Jadi itu Salah satu tradisi Yang di sini Yang bagus Menikah dengan pria Turki Di sini Kalian itu pertama Pertama datang ke sini Itu kalian akan Diperkenalkan dengan Seluruh keluarga kalian Seluruh keluarga pada datang Jadi setiap hari Hampir ada tamu Untuk perkenalan dengan kita Jadi di sini tuh Persaudaraannya sangat erat Aku hampir setiap hari Itu ada tamu Jadi kalau nggak bisa Bahasa Turki Tahu nggak Bener-bener kita Itu bakal boring banget Jadi bagi kalian Yang mau menikah Dengan cowok Turki Bener-bener deh Kalian harus mulai Belajar dan Niat untuk bisa Ngomong bahasa Turki Walaupun sedikit-dikit Nggak apa-apa Yang penting Ada langkah Untuk belajar Bahasa Turki Karena di sini Bakal ngobrol Dari A sampai Z Oke Jadi fakta yang ketujuh Itu bagi kalian Yang mau menikah Dengan warga negara Turki Kalian juga harus tahu ya Bahwa Kita terbiasa di sini Itu tinggal Dekat dengan keluarga Ataupun mertua Jadi kayak di sini Rumah flat Ataupun apartemen Apartemen itu Biasanya ada Empat lantai Jadi lantai pertama Itu punya orang tua Nanti kedua kita Nanti ketiga lagi Kakaknya Pokoknya seperti itu deh Itu hampir kebanyakan ya Aku nggak tahu sih Tapi aku tinggal di daerah Bursa yang kebanyakan itu Itu satu gedung Tapi empat lantai Jadi kayak apartemen gitu Tingkat-tingkat Tapi satu rumah Satu rumah gitu Jadi kalian itu Harus bisa bergaul Dengan baik Dengan keluarga di sini Karena kita itu Dekat dengan mereka Jadi kuncinya itu Bahasa ya Jadi kalian harus bisa Belajar bahasa Turki Dengan baik Dan komunikasinya itu Nyambung ya Dengan mereka Pokoknya itu sih Itu pengalaman aku ya Selama aku di sini Jadi bagi kalian Yang mau menikah Akan kaget Oh aku tinggalnya Sama mertua Kan orang Indonesia itu Biasanya kikuk gitu ya Tinggal sama mertua gitu Jadi kayak nggak bebas Ataupun orang Indonesia Kan nggak enakan Orangnya Aku juga sama Nggak enakan Tapi kalian itu Mencoba ya Untuk kayak Melepas rasa Nggak enakan itu Kayak pelan-pelan aja gitu Aku aja di sini Tinggalnya dekat Dengan mertua Jadi ada kebaikannya juga sih Jadi kita nggak Sepi gitu Terus Kalau misalkan di sini Kan musim dingin itu Kita biasa bikin Salca Ataupun saus tomat Itu bisa bareng-bareng Satu jadi besar Atau wajan besar Itu bisa bareng-bareng Bergantian Itu sih di antara Kebaikannya Pokoknya kita harus bisa Menempatkan diri kita aja Di sini Semoga semuanya baik-baik saja Oke itu aja sih 7 diantaranya Fakta yang ada di Turki Bagi kalian yang mau menikah Dengan warga negara Turki Kalian wajib tahu ya Jadi kalian itu Nggak akan kaget ya Sewaktu tinggal di sini Oke Aku akan cerita lagi Tentang informasi di sini Aku harap sih Informasinya itu positif Jadi bagi kalian yang Pengen tahu Mengenai kehidupan di sini Kalian juga bisa komen Di bawah ya Insya Allah Aku akan respon Walaupun kadang-kadang Nggak fast respon Tetapi slow But I will answer Aku 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 Sampai jumpa